selamat menikmati semoga video ini memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat dan untuk kali ini Bunda May ingin membahas mengenai 6 tarian daerah Bengkulu yang perlu kita ketahui tarian Bengkulu atau kebudayaan masyarakat di provinsi yang terletak di daerah barat daya pulau Sumatera ini terkenal salah satunya adalah kain basurek jenis batik Indonesia khas Bengkulu yang bermotif kaligrafi Arab kebudayaan Bengkulu hadir dengan kekasan tersendiri terutama karena mendapat pengaruh dari suku-suku berbeda yang mendiaminya selain produk budaya yang telah disebutkan tadi masyarakat Bengkulu juga memiliki rakam tarian tradisional yang sebagian ada yang berfungsi sebagai tari penyambutan dan ada juga yang murni untuk hiburan serta terdapat juga tarian yang bersifat sakral sebagai bagian dari upacara adat sebenarnya tarian daerah Bengkulu sangat banyak jumlahnya namun karena minimnya informasi disini hanya tersaji sebagian diantaranya dan setidaknya ada 6 tarian khas Bengkulu yang masing-masing lengkap dengan penjelasan singkatnya yang pertama adalah Tari Kejai Kejai merupakan salah satu tarian adat Bengkulu keberadaannya melekat pada upacara Kejai upacara perkawinan di Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebuah kesenian tradisi yang menghadirkan para penari berpasangan putera dan putri umumnya berjumlah ganjil dan harus dari suku yang berbeda sebagai bagian dari rangkaian upacara adat perkawinan tari tradisional ini tidak hanya melibatkan penarinya saja melainkan juga melibatkan mempelai pria dan wanitanya hal ini dimaksudkan sebagai pertanda pelepasan masa lajang kedua mempelai selain sebagai hiburan dari tari pergaulan Kejai juga merupakan tarian sakral yang mengandung nilai mistis ada beberapa aturan yang mengikat termasuk para penari perempuannya yang harus masih perawan dalam keadaan suci jumlah ganjil diakini akan digenapi oleh arwah nenek moyang selanjutnya adalah Tari Sekapur Sirih tarian khas Bengkulu selanjutnya adalah Tari Persembahan atau Tari Sekapur Sirih tari kebanggaan masyarakat yang berfungsi penyambutan ini ada yang mengatakan terinspirasi oleh Tari Kejai selain untuk menyambut tamu kehormatan tarian ini juga sering tampil pada acara pernikahan tari ini melibatkan lima penari atau lebih dan lemah kemulai gerakan mereka harmoni dengan iringan musik dari perpaduan gong, kulintang, redap, dan suling mereka penari dalam balutan busana adat Bengkulu lengkap dengan atribut menghias kepala dan kaki satu diantara penarinya membawa lengguai sebagai tanda penyambutan kepada tamu di masa lalu dan tari ini hadir sebagai persembahan kepada raja atau pangeran saat ini berfungsi untuk menyambut tamu secara umum dalam acara pernikahan fungsinya adalah untuk menyambut sang membelai yang ketiga adalah Tari Andun Tari Andun adalah tarian khas mengkulu yang awalnya berfungsi sebagai sarana mencari jodoh dulu tarian ini tampil ketika masyarakat selesai panen padi seiring perkembangan, tarian ini kemudian lebih berfungsi untuk menyambut tamu atau memberiakan acara-acara penting seperti perkawinan tarian Andun biasa diterikan oleh pemuda laki-laki atau bujang dan perempuan atau gadis berpasang-pasangan tidak jarang juga penariknya hanya perempuan terutama yang belum menikah komposisi tersebut terkait dengan sejarah Andung yang awalnya digunakan sebagai sarana mencari jodoh di musim panen padi yang keempat adalah Tari Lanan Balek tari tradisional Bengkulu lainnya bernama Lanan Belek ini dan tarian ini terinspirasi oleh cerita rakyat Bengkulu cerita tentang seorang bidadari yang terpaksa tinggal di bumi karena selendangnya hilang dicuri seorang pemuda sekilas memang mirip dengan cerita Jakarta dalam pertunjukannya Tari Lanan Belek mencoba menggambarkan kisah di atas yang pada akhirnya sang bidadari berhasil menemukan selendangnya untuk kemudian terbang lagi ke kayangan penari Lanan Belek menggunakan pakaian adat khas Bengkulu berbahan bludru yang kelima adalah sendera tari putri gading cempaka selain Lanan Belek tarian Bengkulu yang juga terinspirasi dari cerita rakyat adalah sendera tari putri gading cempaka ini adalah kisah putri tercantik dari Bengkulu Utara selain penuturan dari mulut ke mulut kisah tetap lestari dalam bentuk teks dan merupakan dalam bentuk sendera tari hingga saat ini sendera tari putri gading cempaka ini masih sering tampil memeriahkan acara-acara kebudayaan di Bengkulu dan kisah gading cempaka ini adalah kisah cinta banyak yang ingin menikahi namun gagal singkat cerita seorang pengelana dari kerajaan pagaruyung yang berhasil menikahinya tari putri gading cempaka dibawakan secara berkelompok atau drama tari penarinya terdiri dari perempuan dan laki-laki menggunakan pakaian adat Bengkulu salah satu penari perempuan berperan sebagai sang putri karena berbentuk sendera tari dan jumlah penarinya atau pemerannya itu sangat banyak yang keenam adalah tari ganau tari yang berakhir dalam daftar keenam adalah tarian Bengkulu yaitu tari ganau memang sulit sekali ya mencari sumber referensi yang akurat mengenai tarian ini berbagai sumber yang ada menyebutkan bahwa tari ini melibatkan sekelompok menari laki-laki dan wanita dan tari tersaji dengan iringan musik mandolin rebab serta kendang dan lagu dalam irama Melayu tarian ini ditarikan dengan sekelompok penari wanita dan laki-laki yang dimulai dengan tempo gerakan lambat dan diakhiri dengan gerakan yang cepat serta menghentak-hentak gerakan tangan melompat dan formasi yang harmonis dengan iringan musik merupakan ciri khas dari tarian ganau ini dan tarian ini diiringi dengan musik serta didominasi oleh iringan mandolin, rebab, dan kendang serta lagu dengan irama Melayu demikianlah video informasi kali ini sebelum video ini berakhir jangan lupa untuk subscribe, like, serta komennya dan nyalakan loncengnya video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari Bundama IBN semoga video ini memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat dan sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya bye-bye